19 anak pang gelandangan dan pengemis di wilayah pasar diamankan Satpol PP. Sempat terjadi kejar-kejaran petugas dengan segerombolan anak pang tersebut. Aksi kejar-kejaran Satpol PP kota Jambi dengan belasan anak pang, pengamen, dan anak jalanan di kawasan pasar kota Jambi. Bahkan beberapa anak jalanan ini berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. Razia yang dilaksanakan Rabu sekitar pukul 9 pagi dilakukan atas keluhan banyaknya pengamen dan anak pang di wilayah pasar. Anggota Satpol PP juga mendapatkan 4 orang anak pang yang sedang berkumpul di kawasan Jeramba Bolong. Tepatnya di gedung bekas pembangunan SPBU yang terbengkalai. Dari razia ini petugas berhasil mengamankan 19 anak pang yang terdiri dari 15 pria dan 4 orang wanita. Direncanakan anak pang akan dijebloskan ke dina sosial untuk dilakukan pembinaan. Hari ini kami menyikapi laporan dari anggota PURI, teman-teman rekan kita di Bank 9. Terus kami juga menjadikan juti, disamping menjadikan juti laporan dari masyarakat. Kami juga menjalankan rutinitas patroli kami. Nah, alhasil hari ini kami dapat mengamankan 4 orang di lokasi gedung bekas pemadang kebakaran lama di depan BTC. Yang notabene tadi paginya ada tawuran antara Anjal dengan anak pang. Akhirnya yang kita dapat ciduk ada beberapa orang di situ. Selanjutnya setelah menindak-lanjuti hasil laporan masyarakat dulu, kami meneruskan kegiatan kami untuk menyisir seluruh tempat-tempat kosong yang ditinggalkan. Dan disinyalir mereka seluruhnya adalah tempat anak-anak pang mangkal. Terakhir sampai kita ke tempat SPBU yang sudah lama tidak terjadi dioperasi. Sementara waktu di gedung sebelah BNN, gue selama kita sisir juga. Jadi beberapa anak-anak pang-anjal berhasil kita amankan.